Oke, halo semuanya, kembali dengan gue, tanggal sekolah channel gue, Riko Kucing, dan selamat datang kembali di video gue nih guys ya Dan ini dia, salah satu game baru aja rilis ya, tapi sayangnya baru rilis di Jepang, nama gamenya adalah ReZero Infinity Dan buat kalian yang gak tau, ReZero ini tuh di basis atau ceritanya tuh di awalnya dari sebuah anime ReZero sendiri ya Gue sendiri waktu itu nonton sebentar aja sih, gak lama guys, so far kita coba aja langsung Glamplay-nya seperti apa, here we go Oke, disini by the way game ini tuh sempet udah pernah rilis, kayaknya kalau gak salah di versi Chinanya Tapi ya ini keluar lagi yang versi Jepangnya langsung, kurang lebih udah tahun setahun yang lalu Dan mungkin nanti tahun depan aja bakal rilis global guys Oh ya by the way guys, game ini tuh bahasanya masih Jepang ya Dan ini turn-based RPG, ya dimana turn-based RPG yang berjendera anime dari anime aslinya gitu Jadi anime style guys Kuh, suaranya juga udah Jepang ya, sebenernya kalau denger suara voice Jepang tuh enak banget ya Ini juga game Jepang guys Oh ya untuk downloadnya sendiri, kalian kudu pake VPN Jepang ya, untuk cari gamenya di Playstore Jepang guys Oke ini dia Nah ini karakternya juga sama ya, ReZero juga character kayak gini Nah ini turn-basednya kayak gini guys, jadi ini kita dikasih pilihan skill-nya di pojok kanan ya Coba Coba Pernah lebih kayak gini battle-nya, jadi dia turn-basednya agak-agak unik ya Dia dari kanan ke kiri gitu ya, bukan dari depan ke belakang Biasanya turn-based pada mainnya kan dari depan ke kanan ya Depan ke belakang Dan ini bagusnya adalah dia bukan kayak Chibi Tapi bentuk size karakternya tuh menurutnya kayak di anime-nya guys Mungkin kalau kalian yang nonton anime-nya pasti lebih paham dari gue guys Oke, kita coba disini Kita coba skill-nya Untuk satu karakter kita bisa pake tiga skill ya Nanti bakal dapet karakter-nya atau enggak guys Oke, dapet karakter baru kita, bintang tiga ya Dan ini kita naik level dua Oke, sayangnya masih bahasa Jepang nih Oh, sistem-sistem stage ya Jadi kalian bukan yang open world Jadi kalian masuk ke menu, terus langsung pilih stage-nya Dan ini ada stage satu, stage dua Satu per dua Berarti dia kayaknya ngikutin dari story-nya dulu ya Kita coba battle lagi disini Dan ini ada CPBP Yes, terus ada kayak semacam stamina masuknya gitu ya Di pantas karena ungu tuh kalau nggak salah Oke, here we go Kita battle lagi Disini kita bisa pasang enam karakter Tadi ada enam slot ya Năm slot karakternya guys Oke, itu dari story-nya sendiri ya Sekarang kita pasang dua karakter Kalian tau lah nama-nama karakter siapa Kau lupa guys Sekarang kita nonton sebentar doang sih Satu episode, dua episode doang Ini mukulnya agak geli-geli ya menurut gue ya Oke, kalau kalian lihat ini di pojok kiri tuh ada gambar auto Ada tulisan auto sama ada tulisan angka satu Sepersatu ya Berarti kita bisa cepetin sama bisa auto Berarti ini game adalah game full auto Nah, disini kalau kita lihat Kalau kita pencet skill Itu ada kayak angka duanya di skill gue Itu tuh kayaknya ngurangin point yang ada di sebelah kanan atas ya Kalau gue pake pasti dia kurang dua tuh Berarti kita gak bisa nge-spam skill yang paling sakit terus gitu loh Ada skill biasanya juga kok ini Oke, kita lanjut ke stack selanjutnya ya Gampang ya untuk tutorial stage-nya guys Nanti kita bakal coba lihat menu-nya juga ya Nah, ini gue gak tau nih stage-nya sampai satu per berapa Mungkin nanti bakal ada dua per berapa, tiga per berapa Seperti game turn best pada umumnya gitu Oke, kita disuruh back dulu disini Back lagi Nah, ini tampilan menu-nya ya Oke, kita disuruh gacha tutorial gratisan Oke, ini gacha pasti Oke, seperti gue bilang ini adalah game gacha guys Kita gacha, dapetnya siapa ini? Touch Oke Oke, dapet siapa nih? Gue gak tau guys Emmeria namanya Emmeria, bener gak? Namanya Emmeria Tadi udah sebutin namanya Emmeria guys Oke, jadi ini ada fitur banner gachanya Seperti game turn best pada umumnya aja Ada banner-banner gitu Terus kita next Kita lanjutin story-nya Kita disini masih ngikutin story ya Karena kita gak bisa untuk menjangkau story-nya gitu loh Oke, disini kalau kalian lihat ya Ini kalau kita perhatiin tuh ada elemen per karakternya Kalau karakter pertama gue Cewe yang warna kuning ini tuh dia elemennya angin ya Terus yang baru gue dapet Warna ungu Dia tuh elemennya api Warna merah ya Oke, berarti ini game main elemen Sama main Tipe dari karakternya ya Warna biru, warna ungu Atau warna lain-lain guys Oke, here we go Ini lebih ke umur warna Nah, itu kan diajaran elemen kan Seperti biasa kalau elemen tuh Oke Oh, dia menangin lawan api guys Uh, sakit banget cuy Area cuy Ya, seperti yang biasanya Game turn best kok kayak gini tuh Bagusan hero-hero yang Areanya sakit ya Sama kalau bisa si DN hero heal gitu loh Oke, kita bisa pasang 3 karakter Gue gak tau apakah bisa pasang 6 karakter atau selanjutnya ya Kita lanjut ke stack selanjutnya dulu Disini kita masih tutorial done Disini kita coba Apa ini? Oh, kita naikin levelnya Levelnya kita naikin pake Oh, pake scroll guys Ada scrollnya Oke, kayaknya perkarakter juga musuh kita Equipin kart gitu-gitu ya Musiknya juga musuh enak Kayak musuh ReZero banget ya Dia official dari Jepang sih Soalnya game ini Jadi Game Jepang emang kalau soal anime tuh Emang terbaik sih Namanya juga aslinya anime tuh dari Jepang ya Oke, kita coba battle lagi disini Coba pake skill yang ini Sayangnya dia setiap kita keluarin skill tuh Gak ada kayak cutscene ya Harusnya dikasih cutscene sih Trot Finish attack Wah, mati semua cuy Terlalu imba nih yang ini nih Galerian ini Terlalu imba cuy Oke, kita dapet Karakter baru Cowok ya Kita bisa pasang gak nih Karakter cowoknya Itu karakter utama kita Kayaknya cowok itu Oke, lanjut lagi nih cutscene Oh, disuruh back dulu Kita back lagi ya Nah, ini tampilan utamanya Kita masuk Kita pasang ini Oh, ini tuh kayak kart ya Oh, oke Gue kira karakter Ini semacam kart tambahan gitu guys Berarti Gachanya tuh nanti juga bakal ada dua ya Gacha karakter sama gacha kart Untuk di equip ya Karakter kita gitu guys Oke Kita dapet apa ini? Achievement Oh, naik level ya Dapet experience Oke, disamping experience karakter kita Kita cuy juga ada experience kitanya gitu ya Oke, kita back dulu disini Kita lihat menu-nya ada satu-satu Disini ada apa aja Ya, disini Ada banner ya Oke, ada daily check in Oktober Ada bulan Oktober Itu pake bahasa Inggris Oktobernya Oke, ada daily login lagi Oke, kita lihat menu-nya disini Kita dapet paste message Kita baca semua message-nya Oke, kita ambil Oh, dapet siapa nih? Oh, dapet karakter bintang 4 cuy Oh, kita dapet karakter bintang 4 Oke, kita lihat menu-nya sendiri Satu-satu ya Disini ada Samina di atas Terus ada karakter kita di pojok kiri Ini adalah chipmine-chipmine Kita kumpulin nanti Bakal masuknya kesini kayaknya Terus disini ada apa lagi Oke, yang tadi Event ya Oh, ini apa nih? Oh, ini mungkin battle pasca Atau daily login mungkin ya Login 6 hari Kalian bakal dapet diamond ya Jadi game kayak Sebenernya game terbaik ini tuh Kalian gak perlu top up juga sih Asal kalian sabar aja tuh Pasti bakal sering ngasih diamond-diamond gratis tuh Diamond buat Ini diamond pasti buat gacha sih Disini ada apa? Lihat Oh, masuk ke menu-nya dia ya Terus kita masuk ada setting disini Musiknya kita bisa atur Dari segi grafik Grafiknya gak ada settingan grafik disini Nah, ini langsung settingan ID kita Terus kita masuk satu-satu Disini ada trading Oh, ini belanja ya Belanja item pake diamond Item all ya mungkin ya Item all ya Pake yuan cuy Oke Nah, ini ada Apa ini? Oh Kalau kita Oh, ini gue gak tau nih Dapet dari mana ya Untuk item-item Pasti ini kita bisa dapetin item ya Oke Kita coba liat karakter kita disini Kita dapet new karakter Kita naikin levelnya dulu Coba Dapet banyak scroll sih Kita coba hajar Dan ini pake duit juga ya Updatenya Jadi ada duitnya juga tuh Ada 6.000 6.100 tadi duit gue Eh, 6.000 ya 6.000 sekian Oke, kita coba ini Nah, ini kita setting party ya Berarti yang ini kita tunin Kita pasang ini Nah, ini akan kebuka Selanjutnya 3 slotnya Di level-level berikutnya ya Oke, sekarang kita coba Dead bannernya disini Ini banner-banner hero-hero Yang bakal kita dapetin Kepisian handcap dead banner ini Nanti juga pasti Kayak gini tuh Pasti ada banner-banner ya guys Ini ada banner kedua Dapetin dia Banner ketiga Beda lagi Ya, lumayan worried lah Kita bisa liat gak sih? Cek Oh, ini ada chance-nya doang ya Oh, ini ada nama-nama karakter ya Sayangnya masih bahasa Jepang Cuk nama karakter guys Oke, kita coba battle lagi Karena ini kita pake karakter baru Kita coba Super 5 Cutscene ya Oh, ini ada cutscene ceritanya juga Di setiap story-nya ya Jadi bukan cuma battle doang Ya, gue rasa Kalo kemain kayak gini tuh Kalian harus buka Stage-nya dulu semua Baru kalian Dapet menu-menu yang lain ya Oke, kita coba battle lagi Disini kita pake karakter baru kita Jadi, so far dulu disini Kalo kita bahas dari segi grafik Grafiknya tuh menurut gue Udah lumayan bagus Untuk sekelas game anime terbest ya Dan pasti yang main juga Pasti yang udah tau animenya gitu ya Oke, kita coba battle disini Coba pake yang ini Oh, ini hero baru kita nih Oh, kira bakal sakit banget Lagi sakit Jangan S ya Oh, makin alat musuhnya coy Oh, karena levelnya Mungkin mesti kita update terus nih Level karakter yang kita punya ya Dia udah level 2 musuhnya Nah, ini ada warna-warna tersendiri Di atas karakter-karakternya Musuh sama kita Itu pasti kayak counter gitu Di elemen apa ya Oke, kita coba ini Skill ini Wah, ya sayangnya kita dapet hero yang Kagak area ya Seharusnya dapet yang area sih Oke Ya bener-bener ini anime style banget sih Kayak game One Piece sama game One Punch Man gitu lah Ngikutin dari Cerita animenya guys Ya, overall kayak gitu sih Ya, so far ratingnya menurut gue adalah 7,5 per 10 ya So far game kayak gini tuh udah banyak banget Kenapa gue kasih rating di setengah Karena grafiknya juga lumayan bagus Dan dia ngikutin dari animenya Kalau so far gue sendiri sih Kurang gitu suka sama game yang bergenre Ikutin film animenya sih Nggak tau kalau kalian gimana Oke, so thanks for watching guys Sekali lagi jangan lupa buat like And sampai ketemu di video selanjutnya And see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax